Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bakurongsok Berkah Kemarin kita sempat olah Konektor baterai Dengan sistem Langsung kita bakar ya Disini kita coba uji coba Dengan tidak langsung kita bakar ya Karena kan setiap pemula orang Tidak selalu punya oksigen dan Alat yang memadai ya Jadi disini saya selalu Mencari solusi buat teman-teman Nah Kali ini kita olahnya langsung regia ya Nah sekarang Seperti misalkan kita Sudah kita copotkan kepala konektor ini Biasanya suka ada Disini stainless ya Kalian bisa nanti Ketika kalian buka konektor baterai Itu ada stainless di bagian sini Meskipun kita sudah buang Ujung yang bagian ke baterainya Nah pasti tertinggal di Bagian Board Ininya ya Baterai konektor ini Jadi solusinya saya mau coba bakar Kalau mau pakai korek Kita akan tidak mungkin lamanya Satu persatu Jadi kita pakai ini Tidak ada Pakai milin ya Kita mengepaatkan nih Burner yang buatkan kita Nah oke ini ya Anget Tidak ada lagi dingin Anget disini Apalagi kalau kena badan ini Wah anget banget nih Kalau apinya kita gede ini Waduh Nih kita contohin ya Wah Sedap banget nih Buat bakar Ayam juga bisa ya Nah Udah lah Kita jangan Gak usah bercanda Ini kita langsung ke Pokok utamanya ya Kita langsung ke Bagian ini Nah jadi Seperti ini Kita letakkan di bagian Api ya Nanti ketika Agak panas Dia biasanya suka Lepas ya Ini anginnya disini Gede Jadi gak bisa Fokusnya Apinya Nah Kos kianya Nah Persih Nih Kos kianya Pokoknya Makanya Begitulah Kita Eh salah ini Bagian ini Kok kita Bakar yang ini Yang mematih saya Yang bakar ini Saya salah bakar nih Aduh Nih Bukannya ini ya Tapi kalau mau Kalian bakar ini Juga bisa ya Kalau memang Agak kuning-kuning Di bagian sininya Tapi kita coba Yang ini nih Harusnya yang ini Saya bakar nih Nah karena kan Ini usungnya kuning Bukannya kuning Belakangnya ada ininya Jadi ini Saya gak fokus nih Jadi bakar yang itu Oke Seperti ini ya Ketika Sudah panas Seperti ini Nah Ini sudah hilang Jadi Kalau sudah Misalkan Sudah terbuang Ininya Kita potong Bagian sampai Sini saja Nah Kita ambil Bagian ininya ya Ininya simpan saja Ini banyak IC-nya nih Kecil-kecil Kita pisahkan saja Nah Jadi Seperti ini ya Nah Ini bagian yang kuningnya saja Jadi ini Sudah tidak ada Pengotor Stainless Cuman ada Sisa bekas timah Dan IC juga ada Satu dua Gak banyak Nanti juga Setelah kita regia Pasti dia Tertinggal ya Gak termakan Oke Ini saya akan Lepaskan semua dulu ya Kita potong Bagian-bagian ujungnya dulu Karena kan ini Kita langsung Prosesnya Langsung regia Oke Nah ini Kita sudah Beres ya Sudah saya rapikan Dan Ini yang Kepala Baterai Yang model Begini Dia ini bukan Plating Mas nempel Di PCB Ya Ada lapisan Semacam Stainless Atau tembaga Ya disini Di ujung Disini Jadi nanti Tidak saya Olah Ini saya pisahkan Prosesnya Nanti saya bedakan Yang ini Tapi saya akan Mengolah Yang ini Kita sistem regia Dulu yang ini Kita coba Regia ya Ini sudah Saya bersihkan Test Stainless Ini Saya kebanyakan Ini Nah Seperti Ini yang saya Olah Dia tidak ada Tonjolan Di bagian Konektor Baterainya Dia Platingnya Nempel Di PCB Jadi ini Yang saya akan Proses Kita timbang Berapa Yang sudah Kita Berdapatkan Kita bersihkan Ini Oke disini Tidak sampai Satu on Ya Tidak sampai Satu on Ini cuma 97 gram Kita coba Langsung Kita regia Oke Cuma Kita Masukkan HCL HCL Sekitar 250 milis Saja Ya Kita Masukkan Ya Cukuplah Ini 300 kurang Dikit Ya Karena Original Ketal Dari Tempat Kita Taruh Gelas Breakernya Tidak Rata Ini Sekitar 250 Kurang 300 An Kemudian Kita Kasih Nitrit Ya Nitrit Nya Itu Sekitar 100 Lebih Juga Bisa Tidak Mengapa Ya Ini Jadi Kita Buat Air Gia Seperti Ini Nah Ini Kita Untuk Contoh Perbanding Ya Tadi HCL Segini Dan Nitrit Segini Jadi Segini Oke Kalian Bisa Proses Menggunakan Metode Seperti Ini Ya Kalau Misalkan Memang Tidak Punya Oksigen Bisa Proses Seperti Ini Tidak Sulit Juga Kita Masukkan Dulu Ya Nanti Kalian Bisa Bandingkan Hasilnya Bagusan Proses Pembakaran Atau Proses Begini Dan Cara Kerja Ataupun Maksimal Dapatnya Dengan Cara Bagaimana Dengan Metode Pembakaran Seperti Terima Terima Dan Terima ini enggak lama ya kita langsung saring selamat menikmati 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 cukup selamat menikmati 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 yang rebur juga ya masih kita simpan ada paladium dan peraknya enggak keambil juga karena kan dia adanya dia isi ini kita ngambil lemasnya saja dulu lumayan bagus ini udah kuningnya udah keadaan sekitar 90-an dan di koi juga bersih ya mungkin kita triti saja pasti kita akan dapatkan semua logamnya nah ini hasilnya semainlah enggak cukup nyampe enggak nyampe satu gramnya di bawah satu graman lah aduh jatuh lagi oke sekian dan terima kasih ya video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sukses